Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Buat teman-teman mungkin masih penasaran? Seperti apakah yang Mas Randy jelaskan? Sportster 883? Iron ya mas? Ini Iron 883? Iron 883! Kita lihat cuplikannya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah Mas Randy! Seandainya dari 883! Ah sudah hatam nih! Tadi sempat dibisik-bisik kalau tidak salah tipe 48 ya? 48 atau sportster 48-1200! Biasanya kita bilang! Nah, kelasnya masih sama mas, kelas sposter, dengan 883 Iron tadi sama, cuman di kelas sposter 48 ini punya kapasitas mesin yang berbeda dengan 883 Iron. Di atas 1000 ya mas ya? Jadi kapasitas mesin 1200 mas, yang pasti sangat amat diminati oleh kaulah muda, bahkan orang tua pun suka dengan tipe dari 48 sendiri, bentuknya yang simple, kecil, gak gede banget, karena agak susah nyerap-nyerap segala macem, 48 itu sangat direkomendasikan sekali. Itulah kenapa disebutnya sportster, ada sportnya ya, jadi bisa nyelip-nyelip gitu kali mas, jadi belok-beloknya ya mas, jadi menarik ya, sportster, jadi sportster tuh seperti ini mas, ada 2 nih kebetulan, 48 ya, nah dia desain yang paling simpelnya dari Harley Davidson, dan yang sangat oke dari 48 itu sendiri, biasanya teman-teman suka bikin single seat dari motor ini, oh jok belaknya dicopot ya mas ya, copot biasanya, jadi 2 ini contohnya joknya sama-sama dicopot, iya iya iya, karena asik pake Harley, apalagi 48 kalau riding sendiri ya, pasti blar, nah buat yang mau lihat, seperti apa sih detailnya 48, check this out bro, cinematicnya Nah mas, Randy, kalau misalnya sudah hatam dari Tadi apa namanya, kelas sportster, naik lagi, rekomendasinya naik apa untuk stok yang tersedia dari NYMATOS POSTER Jadi tahapnya dari teman-teman semua dari kelas sportster, kalau teman-teman udah menguasai atau pengen naik ke next levelnya, namanya kelas dari softtail, softtail ya, softtail itu banyak kelasnya lagi mas, nanti ada fatbox, ada dynap, itu kuliah dimana mas, supaya apal kelas-kelas Harley mas? Di awal menik Bercanda ya teman-teman, jadi teman-teman bisa pake sekelas poster, dirasa sudah cukup, dan ini sangat diminati oleh anak-anak muda pastinya, namanya kelas softtail dari streetbob Streetbob ya? Iya, ini streetbob tahun 2019, dengan desain terbaru, jadi tetep lampu bulat menjadi ciri khas, dan stangnya agak sedikit tinggi mas, kalau teman-teman gampangnya sebenarnya kita bisa bilang itu sama kayak model, apa namanya? Bober? Bober? Bober ya? Betul sekali Jadi ciri khasnya dengan seat 1 dan roda belakangnya yang cukup gede Cukup gede ya? Dan ini uniknya adalah, tadi saya sebut desain stangnya, memang udah tinggi ya? Desain stangnya tinggi, dan ini model terbaru sangat berubah total dengan model sebelumnya teman-teman, jadi ini udah model terbaru dari streetbob sendiri, mesinnya pun juga udah pake, mesin 107 Oh iya Yang pastinya Sebelumnya Iya iya iya, jadi kalau orang bilang, oh Harley motor pelan, untuk mesin terbaru ini harus dicoba dulu nih Mas juga harus melihat dulu, model gimana mas, harus lihat Oh iya, modern ya speedometernya Jadi model speedometernya pun sudah modern punya, bisa lihat, berbeda dengan yang lama, jadi sangat asik banget buat dibawa, spangnya pun tinggi, sangat nyaman, bisa buat dipake harian ataupun touring, karena tanknya juga cukup gede Oke, mantap, cuma harganya pasti, lebih mahal pasti dari Fordiat ya? Harga barunya hampir sekitar, hampir 800 juta, harga barunya hampir 800 juta ya? Harga barunya hampir 800 juta ya? 750 sekian Second nya berapa? Hubungin, kontak marketing Aranya Wattesport Pastinya lebih hemat 200 jutaan Buat teman-teman semua yang penasaran dari desainnya, karena agak kehalangan dengan badan gue yang agak besar, check this out bro Let's go Nah kalau ngomongin Harley, kayaknya dari tadi mata gue agak tertuju ke pojoknya ini mas gitu loh, nah kalau ini Harley apa nih mas? Oke teman-teman semua, jadi tadi ada kelas yang namanya di Sposter, ada yang kelas yang namanya Softail, terakhir ada yang kelas namanya Touring mas Kelas Touring ya? Kelas Touring itu banyak, ada Road Blythe, ada Ultra, macam-macam, nah ini salah satunya namanya Street Blythe Nah ini teman-teman, ini adalah salah satu motor Touring yang sangat diminati oleh anak-anak muda pastinya, namanya Street Blythe Rasmor 2014 Jadi dia sudah beda mas dengan yang 2012, satu dia kunci sudah hilas, mesinnya juga sudah 103, beda sama yang sebelumnya yang ngasih kunci biasa Nah, terus desainnya Street Blythe sendiri sangat diminati sama anak-anak muda dan orang tua pun juga pasti suka Dia bentuk depannya yang terlihat besar, riding positionnya yang cukup megang, belakangnya pun bagian belakang, box kiri kanannya itu tipis mas Tipis ya? Compact, desainnya compact ya? Betul, kayak anak-anak muda deh, kalau orang-orang tua kan biasanya dengan box belakangnya gede-gede ya, kalau ini sangat simple, kecil, teman-teman bisa lihat nanti di videonya Nah, teman-teman semua, jadi paradigma yang bilang kalau misalnya ternyata Harley itu buat orang tua, terbantahkan sekarang mas ya? Terbantahkan mas Terbantahkan mas Terbantahkan ya? Rentang umurnya Jadi anak muda pun juga bisa pakai Juga bisa pakai ya? Nah, buat teman-teman semua, kayaknya setelah ini, coba jangan Harley mas, saya mau lihat motor lampu bulat lain, tapi pabrikannya juga jangan Jepang dulu kali ya? Ada ya? Jadi saya sendiri aja masih, jadi selain sport juga, saya di rumah juga punya satu Harley, namanya Fat Bob 2019 Wah, itu jagoan saya tuh, yang di film bad boy kalau nggak salah, eh bad boy apa-apa? Ya kalau nggak salah, yang lampunya kotak ya? Yes, yang lampunya botak, apa? botak Bentuknya kotak, dia sudah LED, itu desain yang terbaru, mesinnya kalau nggak salah sudah satu-satu milu waki eti kalau nggak salah ya? Mantap, sayangnya motornya nggak ada di sini, cuma nggak apa-apa Nah, buat teman-teman semua yang penasaran, mungkin kita sinematikin dulu biar nggak penasaran Boleh, silahkan Semoga pada bisa tidur setelah Nah, nanti kita lihat motor-motor lampu bulat selain dari Harley Davidson Oke Cek di sotong Nah, satu motor yang cukup menyita perhatian gue dari tadi, karena di pintu masuk nih, Mas Randy Ya, Mas Joe Kalau orang bilang, biasa moge motor gede, ini motornya simple, tapi nggak mengurangi kegantengan si moge-nya sendiri Mas Joe, saya mau jelasin lagi sama teman-teman semua, jadi sekarang di Ariji Motorsport Kemang Hampir lebih dari 60% motor yang ada di sini, lampunya bulat, Mas Lampunya bulat, ya Lampu bulat sendiri, kesan plastik pasti nomor satu, jadi ciri khasnya Tapi di satu sisi, dari masing-masing pabrikan, berusaha buat menciptakan sesuatu yang lebih modern, Mas Jadi, plastiknya tetap dipertahankan, tapi kesan modernnya ditambah Nah, salah satunya dari pabrikan Triumph Street Scrambler yang ada di depan, Mas Joe sekarang Ini namanya Triumph Street Scrambler 900cc Yang paling seksi, waduh seksi ya Iya bener Teman-teman pasti sangat, ih unik nih Bang, panas nggak sih? Ya, semua motor pasti panas, motor gede khususnya ya Cuman, saya pernah pakai ini motor, kurang lebih sampai satu bulan Kesannya motor ini adalah nyaman, yang pasti nomor satu nyaman Dan kesan klasik, kesan klasiknya dapet Klasiknya dapet Dan torsinya dapet Mas Torsinya dapet ya Karena 900cc, tapi desainnya compact, kecil Ya pasti, untuk akselerasi bakal sangat kencang Apalagi tahunnya tahun baru, 2019 2019 ya Dan warnanya kayaknya nggak pasaran nih, saya biasanya lihat warna hijau lumut Kalau nggak salah Jadi warna pasaran ini memang warna hijau Ini adalah warna terbaru di 2019 nya Wow, super keren bro Kalau misalnya Z800 berarti dapet 4 unit kayaknya Bisa dapet Ya, bisa hampir dapet 4 lah Oh dapet-dapet Buat teman-teman yang penasaran Pokoknya cek kisot bro Ya Nah, satu lagi motor ini kayaknya nggak afdol Kalau kita ngomongin motor lampu bulet Tapi motor ini nggak dibahas Bener Mas Jo Kan Mas Jo punya Iya Kita dulu sempet gabung di R90 Club Owner waktu itu ya R90 owner Indonesia Mas R90 owner Indonesia ya Lupa karena banyakkan klub Nah, spesialnya motor ini apa Mas Randy? Oke teman-teman, tadi kita udah bahas motor Triumph Ya, pabrikan Triumph Terus yang sudah Trambler Sekarang kita bahas BMW R90 Ini R90 kasta tertingginya dari motor BMW sendiri Mas Khususnya motor naked ya Motor naked ya Ya, motornya Mesinnya Boxster Dan yang lebih spesialnya lagi dari motor ini Modifikasinya sudah lebih dari 250 juta Wow, mantap Itu bisa dapet satu motor lagi Mas Dapet satu motor ditempelin Iya Dan yang satunya yang bikin mahal Mas Velg Kineo-nya Oh, pantesan Ya, depan belakang itu udah pake Velg Kineo Ada Ohlidge juga Full Rizoma Dan penampotnya juga bawaannya Atropovic Cuma nanti saya gantikan penampot Aero Mas Jadi dapet nambah satu lagi Jadi modifnya udah banyak ditambahin lagi Kenapa Aero? Mantap banget Teman-teman pasti penasaran banget nih Mas Iya Siliat aja Buat teman-teman penasaran Cek di shot Selamat menikmati 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 Nah, kayaknya kalau kita ngomong Muge, tapi nggak masukin Kawasaki, ada sesuatu yang nggak afdol, bener nggak mas? Ada sesuatu yang janggal ya mas ya, tadi kita bahas motor-motor yang rata-rata 2 silinder semua mas, nah sekarang dari pabrikan khususnya Jepang sendiri, dia dari pabrikan Kawasaki juga ngeluarin produk-produk yang basicnya lampunya bulat mas, motornya sebenarnya disebut motor klasik, cuman sudah dibikin modern. Nah, salah satunya ini adalah Kawasaki Z900 RS Kafe Racer, jadi 2017 ke atas, semua TPM ngeluarin lampu bulat dari Kawasaki sendiri, ngeluarin 2 tipe, pertama tipe Kafe Racer, RS seperti ini, satu lagi tipe RS-nya. Oh, yang ini lebih mahal kalau nggak salah ya mas? Ini lebih mahal mas, bener, jadi dia sudah pakai kayak ke dokter, beda, terus tanknya lebih rendah mas dibandingin Z900 RS yang biasa, gitu teman-teman, jadi ini tipe bahasanya kayak model balap, tapi pasik, jadul, nah inilah dia model, tapi tahun baru, 4 silinder 2018, wow keren banget, pasti dong, nah berarti yang stok, yang RS-nya ada mas? Ada, jadi selain dari Kafe Racer, kita juga punya RS, dan stoknya di Renji Motorsport Kemang ada? Lengkap dong, yuk, mantep banget bro, oke penasaran pas yang ini, penasaran? lagi-lagi bro, cek kita. Terima kasih telah menonton! Nah, ini gimana mas? Kayaknya mirip-mirip sama yang di depan tadi, bro? Iya, mas Yoh, jadi sesuai apa yang kita bilangin tadi di depan, tadi ada tipe RS Kafe Racer, yang di depan warna hijau tadi, yang hijau Stadulo, dan ini yang RS ya? Nah, ini tipe RS-nya, jadi tipe santainya, tadi kan ada kedok palanya di depan, ya kan, dan stoknya lebih nunduk. Dan ini brand new? Ini brand new, mana-mana nggak ada, tapi di Renji Motorsport ada dong. Nah, buat teman-teman semua, Renji Motorsport bukan hanya jualan motor second hand, tapi motor brand-nya juga, beberapa kali kita ada. Jadi bukan hanya JTX25 yang kemarin heboh, di mana-mana nggak ada, kita ready banyak ya. MT-09 terbaru, yang cuma ada 18 unit di Indonesia. Kita ada barunya, J900RS juga ada. Ada juga, apa lagi yang mau teman-teman, nanti kita siapin deh polanya. Oke, nah kurang lebih itu aja, cuma ada satu motornya agak sedikit mengganjil. Ternyata ada GS juga ya di sini ya? Iya, jadi kalau teman-teman pecinta touring pasti udah hatam dengan motor tinggi, motor ontak dari pabrikan BMW ini. Ini namanya BMW GS F800. Motor diproduksi tahun 2013 dengan CC 800cc, Mas. Jadi dia tidak terlalu galak kayak kakaknya yang 1200. Dan ini sangat nyaman direkomendasikan buat teman-teman entry level, atau pengen sekedar di dalam kota. Motoring pun juga enak, karena torsinya tidak sebuah 1200. Tidak terlalu liar ya? Tidak terlalu besar, Mas. Tidak terlalu besar ya? Betul, kalau yang 1200 besar, berat, ya kan, torsinya galak. Nah kalau ini F800, downspec-nya lah. Tapi kilometernya baru jalan 18, Mas. Ini motor baru. Kilometer 18? Wah, coba ngintip contek kan? Wah, 18. Jadi motor baru, rasa baru, harga second. Ini kan? Oh, menarik banget ya? Yang pastinya sudah di General Check-Up di ATPM Motorrad itu sendiri. Oke, oke, oke. Nah itu teman-teman semua, mantap ya. Jadi, 10 menit perbincangan kita menggambarkan banyak arti kalau ternyata RNG Motorsport tidak hanya jualan motor, Motorsport. Jadi ternyata motor-motor lampu bulat itu hampir semua pabrikan bikin. Bahkan kelas Kawasaki, kalau kita ngobrol sama orang, Mas, apa pikiran Mas ketika dengar brand Kawasaki? Ninja. Nah, bener kan? Setuju Ninja kan? Ninja apa? Motor kenceng. Ternyata mereka juga launching motor lampu bulat di mana yang ketika launching stoknya habis. Betul. Dan ini sangat rare, Mas. Jarang. Dan jarang ya? Betul. Stoknya jarang. Gitu lho. Nah, sekali-kali mungkin gantian nih Mas Randy harus datang ke RNG Motorsport 2 & 3 untuk ngeliat. Motor-motor kecil juga gak kalah keren loh dengan motor-motor gede. Kapan-kapan ya, kita mau coba. Kapan-kapan Mas Randy yang visit ke RNG Motorsport 2 & 3. Kurang lebih itu aja. Thank you banget Mas Randy. Makasih banyak bos. Thank you banget. Thank you banget Aldi. Nah, jangan lupa gue gak bosan mengingatkan ke teman-teman semua untuk like, comment, subscribe RNGTV. Dukung terus channel ini supaya kita berdua bisa terus berkreasi membagi informasi berkaitan dengan dunia sepeda motor roda 2. Nah, dan jangan lupa. Gimana mas? Kira-kira kita mesti ada ini lagi gak? Apa itu? Kasih teaser-teaser sedikit lah. Teaser-teaser ya? Aduh ini bau-bau nya bau-bau giveaway nih Mas. Bener gak? Nantain ya. Nantain ya. Mas itu bukan di video kali ini Mas. Iya. Nanti setelah ini lah. Doain ya. Doain ya. Oke lanjut lagi. Jangan lupa follow Instagram RNG Motorsport. Karena kita menampilkan semua motor-motor menarik yang gue yakin teman-teman semua disana mengimpi-impikan. Dan segala sesuatu dimulai dari mimpi. Gitu aja. Kurang lebih itu aja. Terlengkap bro. Terlengkap pastinya di Indonesia. Begitu aja. Ketemu lagi dengan gue. Joe RNG Motorsport dan... Bro Randy atau Bro Aso. RNG Motorsport di YouTube channel kesayangan kita RNG TV. Sehat selalu. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax